Bab 61, Pertarungan Masal 2. Kata-kata Novan Yeh seperti bom meledak Sebagai pasukan elit, secara alami memiliki keangkuhan tersendiri, bagaimana boleh membiarkan orang lain memarahi dirinya lemah, banyak orang yang sangat marah. Lapor Seorang prajurit dengan tinggi sekitar 180 cm dan wajah nasional yang tegas berteriak dengan keras. Suaranya seperti membuka sebuah katup, suara laporan terus terdengar, ini adalah permohonan mereka untuk berbicara. Rasa hormat terlintas dalam hati Novan Yeh, jika dia yang diejek orang lain seperti ini, dari awal akan langsung meledak, walaupun para prajurit dihadapannya marah, saat ini masih mempertahankan disiplin, ada nilai pelatihan. Dengan kata lain, jika para prajurit dihadapannya menjadi tidak bisa diatur karena dirinya dipancing dengan beberapa kata, membiarkan amarah mengendalikan dirinya melakukan sesuatu, bahkan jika menyinggung Letnan Jenderal Lukas, dia juga tidak akan turun tangan. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri selamanya tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal besar, ditempatkan di medan perang, orang yang impulsif akan mati paling awal. Terpikir sampai sini, Novan Yeh mengisyaratkan sesuatu ke Letnan Jenderal Lukas. Karena sudah menggerakkan emosi para prajurit ini, wajar untuk melakukan beberapa latihan fisik dan mental, membuat mereka mengerti bahwa ada orang yang lebih hebat di luar sana, selanjutnya akan lebih mudah dilatih. Menerima tatapan Novan Yeh, Letnan Jenderal Lukas langsung mengerti maksud Novan Yeh. Membuat marah orang-orang sebelum memulai pelatihan, menunjukkan kekuatan kepada mereka, pelatihan selanjutnya akan lebih mudah diatur, trik ini sudah digunakan selama bertahun-tahun. Tidak peduli trik baru atau lama, kuncinya tergantung dari apakah itu efektif. Namun menghadapi 300 pasukan elit militer yang mengamuk, Lukas benar-benar khawatir apakah Novan Yeh bisa mengatasinya. Pikiran ini melintas di hatinya, Letnan Jenderal Lukas berdiri, dan berkata dengan keras, aku perkenalkan kepada kalian, ini adalah instruktur perang khusus yang diundang oleh Komisi Militer Pusat, tidak peduli kehormatan apapun yang kalian miliki sebelumnya, di depan instruktur Novan kalian semua adalah prajurit baru. Apa? Kata-kata Lukas seperti petir yang menyambar kepala orang-orang, membuat mereka langsung sadar, tetapi kemudian muncul kemarahan yang lebih besar dalam hatinya. Siapa mereka? Elit di antara seluruh pasukan elit di China, malah membiarkan seorang pemuda tidak serius yang baru dewasa melatih mereka. Ini bukan pelatihan, tetapi adalah penghinaan. Lapor, pemimpin, tidak semua orang bisa menjadi instruktur kita. Lapor, jika harus dia yang melatih kami, aku akan mengundurkan diri dari pelatihan. Lapor, aku bergabung dalam militer untuk melindungi dan membela negara, bukan untuk menjadi budak orang ambisius demi memperoleh jabatan. Berbagai macam suara bergema di tempat pelatihan, Lukas menunjukkan identitas Novan Yee dengan tidak jelas adalah untuk mengurangi tekanan Novan Yee, tetapi dapat dilihat dari kemarahan orang-orang, tujuannya tidak tercapai, sebaliknya malah membuat situasinya menjadi lebih buruk. Lukas baru ingin meluruskan, dia dihentikan oleh tatapan Novan Yee. Melompat dari atap mobil, Novan Yee berjalan ke hadapan semua orang, dan berteriak, diam. Duar, suaranya menyebar ke seluruh tempat latihan, semua suara tertekan dalam sekejap, bau darah yang kuat naik dari tubuh Novan Yee, dalam sekejap matahari pun tampak kehilangan suhu, hawa dingin seolah keluar dari neraka terdalam, semua orang merasa seperti dadanya tertimpa batu besar, bahkan sampai lupa untuk bernafas. Novan Yee tersenyum kepada semua orang. Prajurit yang jaraknya paling dekat dengan Novan Yee seluruh tubuhnya merinding, secara tidak sadar mengambil sikap defensif, saat ini Novan Yee seperti monster yang menakutkan, dan sedang menyeringai dengan dingin ke arah mereka. Apakah berhak? Kalian boleh mencoba. Novan Yee tersenyum datar, tatapannya menyapu ke wajah semua orang, tertawa dengan meremehkan, sekumpulan sampah, berani mencoba tidak. Semua orang yang awalnya tertekan oleh Novan Yee marah lagi, semuanya bersemangat untuk mencoba. Apakah kalian tidak mendengar apa yang dikatakan ketua kalian? Seterusnya aku adalah instruktur kalian, sekarang kalian boleh melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Begitu Novan Yee selesai berbicara, salah satu dari mereka langsung menyerang keluar dari barisan, kepalaan besar langsung meninju ke wajah Novan Yee. Ini baru namanya prajurit. Novan Yee tersenyum puas, lalu menendang dengan tiba-tiba. Prajurit yang langsung menyerang Novan Yee seperti layang-layang yang talinya putus, dia terbang beberapa meter ke langit, lalu jatuh ke barisan prajurit. Dia menepuk debu di kakinya yang sebenarnya tidak ada, Novan Yee melihat ke semua orang, sayang sekali terlalu lemah. Semua orang tercengang. Prajurit yang menyerang Novan Yee, semua orang tahu jelas. Wayne, saat berumur 18 tahun sudah memenangkan National Unlimited Fighting Championship, lalu secara khusus direkrut oleh tim prajurit, setelah setengah bulan pelatihan dia melaksanakan sebuah misi, rekor yang paling mulia adalah 3 bulan lalu, dia membunuh sebuah kam yang terdapat ratusan teroris yang bengis dengan tangan kosong. Mengenai kemampuan bertarung dengan tangan kosong, dari semua prajurit yang bisa mengalahkannya tidak lebih dari 3 orang. Orang kuat seperti ini, saat melawan Novan Yee bahkan satu gerakan pun tidak bisa dilakukan. Maju bersama, siapa dari kalian yang bisa menyentuhku, aku kalah. Novan Yee menjadi tertarik, melambaikan tangan secara provokatif kepada semua orang. Tidak bisa ditoleransi. Pukul dia. Maju. Teknik gabungan. Semua prajurit berteriak bersama, sekelompok orang berseragam hitam menyerang ke arah Novan Yee, jika dilihat dengan teliti, akan menyadari mereka kelihatan berantakan, sebenarnya di dalamnya terdapat aturan rahasia, setiap orang memiliki jangkauan serangan mereka sendiri, beberapa orang mengunci dari celah Novan Yee yang mengelap mundur. Bahkan sampai Novan Yee pun harus mengakuinya, orang-orang ini memang elit dari pasukan elit, kesadaran bertempur serta koordinasi pertempuran, semuanya adalah yang terbaik, jika tim tentara bayaran Dragon masih ada, menghadapi mereka, mungkin akan terkalahkan juga. Namun orang-orang di depan Novan Yee ini bukan apa-apa. Sedikit menarik. Setelah bergumam, Novan Yee dengan kecepatan penuh, sama sekali tidak ada yang melihat apa yang terjadi, kelompok pertama yang menyerang ke arah Novan Yee semuanya terpental. Selanjutnya, semuanya adalah pembantaian sepihak. Meskipun tempat latihan adalah lapangan terbuka, tetapi setelah bertarung dengan 300 orang di tempat latihan, lapangan terbuka menjadi macet di mana-mana. Novan Yee berjalan di antara orang-orang, orang-orang yang marah bahkan belum melihat bayangan Novan Yee akan langsung dipukul sampai terpental. Dalam satu menit yang singkat, 300 orang itu semuanya telah diserang Novan Yee. Maju. Beberapa prajurit yang diserang sampai terpental oleh Novan Yee bangkit dari tanah, saling berkontak mata, lalu bergabung dalam tim tempur lagi. Mereka sudah mengenal kehebatan Novan Yee, namun rasa pantang kalah para prajurit mendukung mereka, mengalah begitu saja, mereka tidak bisa melakukannya. Well War. Semua prajurit yang terpental, bergabung dalam tim tempur lagi setelah sedikit penyesuaian, bahkan jika matipun, mereka juga harus menjatuhkan Novan Yee. Kehormatan prajurit, tidak boleh ternodai. Di atas platform, Lukas dan Brigadir Jenderal Gary semuanya tercengang. Sebagai orang luar, mereka melihat lebih jelas lagi, Novan Yee yang berada di tim tempur tidak menggunakan kekuatan penuhnya, berjalan santai di bawah pengepungan semua orang, namun setiap kali dia menyerang, selalu ada satu orang terpental, seolah-seolah sedang jalan santai. Bab 62, Jiwa Patriotisme Makna di dalam ini membuat dua jenderal tingkat tinggi merasa ngeri. Ini berarti, jika Novan Yee mau, dia bisa dengan mudah menghabisi nyawa 300 orang di hadapannya, elit yang dipilih dari seluruh pasukan elit di China, di depan Novan Yee setara dengan anak-anak. Saling berkontak mata, kedua jenderal itu bisa melihat rasa takut satu sama lain di mata masing-masing. Novan Yee ini sedang menakuti para prajurit itu, untuk membuat pelatihan berikutnya lebih lancar, dia sedang memperingati mereka, memberi tahu mereka jangan sembarangan memiliki pikiran yang buruk, jika Novan Yee mau, kapanpun dia bisa membunuh mereka. Seolah-olah seperti sebuah pedang yang digantung di atas kepala mereka dan kapanpun akan membunuh mereka, aneh jika mereka tidak takut. Performa Novan Yee sudah melampaui pemahaman mereka terhadap kepala prajurit super. Jangan lihat dari kepala prajurit yang akan muncul dan akan membunuh berapa orang setelah beberapa saat di dunia, tetapi diperhatikan lebih teliti lagi akan menyadari, muncul situasi seperti ini akan ada berbagai kondisi lingkungan sebagai ketentuannya. Baik dengan serangan diam-diam, maupun dengan bersenjata lengkap, atau bisa sambil bertarung sambil mundur. Singkatnya, satu orang melawan ratusan orang secara langsung, itu adalah kejadian yang hanya akan terjadi dalam novel dan fiksi. Namun sekarang fiksi menjadi kenyataan. Keterkejutan dalam hati mereka dapat terbayangkan. 300 pasukan elit tidak akan pernah mengalah, namun di hadapan perbedaan yang begitu besar, hanya memiliki semangat tidak mengalah saja sama sekali tidak berguna, pada akhirnya, orang-orang ini sudah lupa apa itu teknik gabungan, jika dipukul lanjut maju, terus sampai kehabisan tenaga, sampai tidak mampu bangkit lagi. Satu setengah jam kemudian, Novan Ye melihat para prajurit yang berbaring di tanah dan mos-mosan, dia tersenyum puas, dibandingkan dengan anggota tim tentara bayaran Dragon saat baru dibentuk dulu, orang-orang ini jauh lebih kuat. Mending carikan ahli pijat yang baik untuk mereka. Dia datang ke hadapan Lukas dan Brigadir Jenderal Gary yang sudah terkejut dan mati rasa di platform, Novan Ye memerintah dengan tersenyum. Aku segera menyuruh seseorang untuk melakukannya. Lukas langsung menyetujuinya, walaupun dia tidak mengerti kenapa Novan Ye menyuruh dia melakukannya. Brigadir Jenderal Gary yang berada di samping mengulurkan tangannya ke Novan Ye, tertawa dan berkata, memang benar-benar drago, setelah pertempuran yang membuat semua orang menambah wawasan barusan, para manusia lemah ini aku serahkan kepada Anda. Satu kata, Anda, membuat para jenderal di sekitar melihat ke arah Brigadir Jenderal Gary dengan tidak percaya. Brigadir Jenderal Gary sama sekali tidak memedulikan pandangan semua orang, kemampuan Novan Ye, layak baginya untuk menggunakan sebutan kehormatan. Dibandingkan dengan jenderal lain yang tidak terhindar dari kontaminasi politik, Brigadir Jenderal Gary yang mempertahankan gaya militer murni tambah mengakui yang kuat sebagai raja. Gary, Brigadir Jenderal Gary, Anda jangan mempermalukan aku, kamu baru drago yang asli dan layak di China, tulang punggung nasional. Novan Ye menggenggam tangan Brigadir Jenderal Gary, berkata dengan sungguh-sungguh, dia adalah junior yang berperilaku baik, mana sombong dan tidak serius seperti sebelumnya, membuat semua orang di sekeliling melotot sampai bola matanya hampir keluar. Perbedaan sebelum dan sesudah ini terlalu besar. Sebenarnya Novan Ye benar-benar tulus dari dalam hatinya, benar-benar berjalan di dunia yang gelap, baru mengerti tidak peduli bagaimana mengadvokasi peradaban, pada dasarnya tetap yang lemah dibantai oleh yang kuat. Pasukan khusus China berjuang sekuat tenaga di luar negeri, mati di medan perang, bahkan dalam banyak kasus walaupun sudah berkorban juga tidak ada nama. Brigadir Jenderal Gary memiliki dua putra yang berkorban di luar negeri, dapat digambarkan sebagai loyalitas penuh. Orang seperti ini, Novan Ye mengaguminya di dalam hati, kemakmuran China saat ini stabil, ada setengahnya adalah jasa mereka. Terima kasih. Mata Brigadir Jenderal Gary memerah, dia bisa mendengar ketulusan kata-kata Novan Ye, dan juga mengerti pengertian sesungguhnya Novan Ye serta berterima kasih atas pengorbanan mereka, membuat hatinya tidak bisa tidak terharu. Hanya sepatah kata, ketakutan Brigadir Jenderal Gary langsung hilang sepenuhnya. Novan Ye dapat berkata seperti itu, walaupun dia jahat juga tidak akan sejahat itu. Secara bersamaan Gary juga mengerti mengapa Lieutenant General Lucas bisa begitu mudah mengundang Novan Ye, itu karena Novan Ye memiliki hati yang bijak. Kalau tidak Lieutenant General Lucas sama seperti perwakilan dari Amerika, ditakdirkan untuk kembali tanpa hasil. Kecepatan pekerjaan tim militer tidak pernah lambat, dalam waktu kurang dari 10 menit, puluhan dokter dan perawat berjas putih tiba di tempat pelatihan, diantaranya termasuk ahli pijat yang diminta Novan Ye. Sangat cepat 300 orang sudah diatur, prosesnya sunyi, sama sekali tidak ada teriakan sengasara seperti saat bertarung tadi, bahkan ekspresi para prajurit itu. Sedikit menikmati. Lieutenant General Lucas sudah tidak tahan, dan bertanya kepada Novan Ye, sebenarnya apa yang terjadi. Sekejap, pandangan semua orang mengarah ke Novan Ye, rasa penasaran mereka juga sangat besar. Ini panjang ceritanya, singkatnya, tadi aku bukan sedang menghajar mereka, tetapi sedang memberi mereka pengobatan. Novan Ye menjawab setelah berpikir, pengobatan. Pengobatan dengan memukul orang. Tatapan Lieutenant General Lucas dan lainnya kepada Novan Ye seolah-olah melihat orang bodoh, tolong, jangan membodohi kami seperti orang bodoh, oke. Orang bodoh baru percaya memukul orang bisa menyembuhkan penyakit, terlebih lagi para prajurit itu semuanya adalah orang hebat, mana ada penyakit. Kalian jangan tidak percaya, pelatihan intensitas tinggi selalu akan disertai dengan luka fisik, Beberapa luka memang bisa berperan dalam memperkuat fungsi, tetapi lebih banyak luka, bahkan setelah sembuh akan meninggalkan luka tersembunyi, umumnya dikenal sebagai luka internal. Setelah Novan Ye mengatakannya, ekspresi para jenderal di tempat menjadi tidak enak. Luka internal, mereka semua mengerti, luka yang sama sekali tidak terdeteksi oleh beberapa peralatan medis, namun setiap hari di tim militer ada prajurit yang kelihatannya kekar tiba-tiba sakit, bahkan ada yang harus pensiun, kehidupan di masa depan tidak ada tujuan, ada yang kehilangan nyawanya di masa muda. Penyebab terjadinya situasi seperti ini, 90% akan disalahkan pada luka internal. Namun jelas-jelas sudah tahu pelatihan intensitas tinggi akan menimbulkan luka internal pada tubuh para prajurit ini, siapa yang tahu kapan akan menghadapi peristiwa yang tidak terduga, tetapi mereka malah tidak bisa tidak melakukannya. Biasanya, mereka akan secara selektif melupakan masalah ini, sekarang diungkit oleh Novan Ye, rasanya seolah-olah dia membunuh para prajurit itu, aneh jika ekspresinya terlihat baik. Tadi aku memukul bagian-bagian di mana mereka memiliki luka internal, jika perawatan pasca dilakukan dengan benar, tidak berani menjamin semua luka internal mereka akan sembuh, tetapi bukan masalah untuk sembuh 80% sampai 90%. Setelah Novan Ye mengatakannya, Gary berdiri, menatap Novan Ye dengan sepasang mata harimau, benaran. Novan Ye mengangguk, dia samar-samar melihat air mata di mata Brigadir Jenderal Gary. Sebaiknya kamu tidak berbohong. Brigadir Jenderal Gary mengatakan itu, lalu buru-buru mengejar ke arah tim medis yang pergi, dilihat dari jauh punggungnya sedikit bungkuk, namun di mata Novan Ye, malah sangat tegak. Orang seperti ini, baru bisa disebut sebagai tulang punggung negara. Anak muda, kamu jujur kepadaku, apakah kamu sudah menguasai cara mengobati luka internal? Novan Ye baru tersadar, langsung melihat Letnan Jenderal Lucas yang wajahnya sangat serius. Bab 63, Perjanjian. Sungguh mau dibicarakan di sini. Novan Ye melihat sekeliling, dia menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Lucas mengerti, sikap Novan Ye sudah sangat jelas menunjukkan masalahnya. Pergi ke kantorku. Lucas tidak sabar dan langsung menarik Novan Ye ke kantornya. Terpikir tentang setiap tahun ada begitu banyak prajurit muda yang unggul yang pensiun karena luka internal, bahkan kehilangan nyawanya, hatinya seperti diiris pisau. Cepat katakan. Menutup pintu kantor, Lucas bertanya dengan tidak sabar. Kesulitan luka internal bukan pada penemuannya, tetapi bagaimana pengobatannya. Novan Ye sedikit memilah pikirannya, lalu lanjut berkata, metodeku, kalian tidak ada yang bisa mempelajarinya. Ekspresi Lucas langsung menjadi suram, tidak ada yang bisa mempelajarinya, kamu datang untuk bersantai. Jangan khawatir. Kata-kata Novan Ye menahan Lucas yang akan marah, walaupun metodeku kalian tidak bisa mempelajarinya, tetapi bukan berarti kalian tidak bisa mempelajari metode lain, hasilnya tidak sebaik aku yang bertindak sendiri, setidaknya jauh lebih baik dari kalian yang sekarang. Sebenarnya setelah menyetujui undangan Lucas, Novan Ye terus memikirkan apa yang harus dia ajarkan, dipikir-pikir, berbagai taktik tempur, keterampilan rahasia serta metode pelatihan, prajurit China sama sekali tidak kekurangan. Sebenarnya jika benar-benar dikatakan, dalam hal ini tim militer jauh lebih hebat darinya. Jangan lihat sekarang domain otaknya berkembang sampai 20%, tampak tidak manusiawi, sebenarnya kecerdasannya tidak sebagus kecerdasan kelompok. Karena aspek-aspek ini tidak memerlukan dia untuk mengatur, dia hanya dapat membuka cara-cara baru. Alasan kenapa tim tentara bayaran Dragon bisa sangat terkenal, di satu sisi anggota Drago memang sangat kuat, di sisi lain karena pengarahannya, intuisi yang muncul setelah pengembangan domain otak, seperti radar biologis, yang selalu dapat menghindari saat-saat kritis, dan bisa menemukan titik lemah orang lain saat bertempur, secara alami tidak ada pertempuran yang kalah. Selain aspek-aspek ini, masih ada hal lain yang harus diperhatikan. Itu adalah kondisi. Kondisi anggota tim. Sebuah tim, selama ada satu orang dalam kondisi yang salah, mungkin akan menghadapi bencana. Namun saat tim tentara bayaran Dragon melaksanakan misi, kondisi semua orang akan tetap pada 100%. Seperti sebuah mesin, setiap komponennya baru, secara alami tidak akan ada kesalahan, kemungkinan menyelesaikan misi lebih dari 70%. Dan saat sebuah tim sedang melaksanakan misi, penyebab terbesar yang membuat anggota tim bermasalah adalah luka internal. Seorang anggota perang khusus yang kuat dan aktif, luka internal yang tertumpuk di dalam tubuhnya kamu sama sekali tidak akan tahu kapan akan kambuh, jika luka internal itu kambuh saat melaksanakan misi, konsekuensinya dapat dibayangkan. Jadi, setelah dipikir-pikir, Novan Ye berencana untuk mengajarkan metode pengobatan luka internalnya. Jurus tanpa nama dilatih sampai sekarang, dia sudah bisa lihat ke dalam, bagian mana tubuhnya sendiri yang terdapat luka internal, dia bisa melihat dengan jelas menggunakan matanya, lalu untuk waktu yang lama, dia bereksperimen dengan bahan obat apa yang dapat menyembuhkan luka internal, akhirnya terbentuk sebuah resep obat. Dia menamainya obat herbal. Pada dasarnya, luka internal bukan sebuah penyakit. Obat herbal. Lukas melirik Novan Ye dengan meremehkan, bukan meremehkan resep obat Novan Ye, tetapi kemampuan Novan Ye memberi nama. Tidak ada nama yang tepat untuk obat yang mengobati bekas luka sampai sekarang, jelas bisa mengobati luka internal, itu adalah resep obat yang sangat penting bagi semua orang, tetapi malah diberi nama obat herbal yang begitu norak. Obat herbal bisa mengobati 90% luka internal, selama rutin digunakan, sebelum berumur 40 tahun, pada dasarnya sudah dapat menghindari kerugian dari luka internal, tetapi terhadap luka internal yang membandel, efeknya tidak sebagus itu. Novan Ye menjelaskan, untuk penghinaan Lukas terhadap kemampuan dia memberi nama, dia sama sekali tidak peduli. Seperti Garcia, selama hasilnya bagus, dinamakan sebagai salep berlemak juga akan ada orang yang mau beli. Obat herbal ini, kamu berencana. Lukas juga tidak memikirkan nama obat herbal yang sangat kuno, sebaliknya dia memedulikan berapa harga yang diperlukan untuk mendapatkannya. Novan Ye menggeleng, lalu mengambil selembar kertas dari kantongnya dan memberikannya kepada Lukas. Lukas mengambilnya dengan bingung, dia melihat kertas kusut di tangannya tertulis resep obat herbal, sudut bibirnya mulai berkedut, dalam hatinya ingin mengatakan bajingan. Bagaimanapun itu juga obat yang berharga, dia hanya menulisnya di kertas yang sudah robek, dan bahkan memberinya dengan wajah tidak peduli, harus dikatakan seleraku rendah, sampah yang kamu buang aku anggap sebagai barang berharga, atau mengatakan kamu terlalu besar hati. Teringat pada algoritma canggih yang ditinggalkan Novan Ye saat insiden serangan di bandara, Lukas tiba-tiba sedikit murung. Mungkin barang-barang ini benar-benar tidak dianggap penting oleh Novan Ye. Tebakan Lukas benar, Novan Ye benar-benar tidak menganggap penting barang-barang ini, dalam waktu 8 tahun, dia mengembangkan banyak barang, entah obat herbal atau algoritma yang sebelumnya, bagi dia itu semua adalah barang yang sudah digugurkannya 4 atau 5 tahun yang lalu. Tetapi ada banyak barang yang tidak ingin dia keluarkan sekarang. Dia menyimpan resep obat dengan sungguh-sungguh, Lukas berkata dengan serius kepada Novan Ye, Terima kasih, jika efek dari resep obat itu terbukti, pihak militer tidak akan berhutang padamu. Terserah. Novan Ye tidak peduli. Sampai saat ini baginya, uang atau kekuasaan, telah lama tidak dapat menggoyahkan hatinya. Lukas menepuk bahu Novan Ye dengan penuh makna, berkata dengan pelan, jika efek dari resep obat terbukti, pihak militer kami pasti akan memberimu balasan yang memuaskan, bukan tidak mungkin mendukungmu dalam beberapa aspek, kamu jangan mengatakan dirimu tidak ada masalah. Novan Ye mengerutkan dahi setelah mendengar kata-katanya, terutama setelah melihat senyum Lukas yang sulit dipahami, dalam hatinya samar-samar muncul firasat buruk. Kekuasaan pihak militer domestik terlihat sangat tersembunyi, sebenarnya. Lukas mengatakan seperti ini sekarang, mungkin suatu saat di masa depan, mereka akan berdiri di pihak dirinya tanpa ragu-ragu. Kalau begitu terima kasih. Novan Ye mengatakan sampai sini, dia melakukan holkvis salut kepada Lukas. Lukas mengangguk dengan puas, ada beberapa kata yang sama sekali tidak perlu diucapkan, maksudnya dapat tersampaikan sudah oke. Jika kamu tidak ada urusan lagi, kamu sudah bisa pergi dulu. Lalu Lukas mulai mengusirnya. Dia tidak sabar ingin mencoba efek dari obat herbal sekarang, secara alami tidak akan membiarkan Novan Ye terus membuang-buang waktunya. Novan Ye menunjukkan jari tengah ke arah Lukas, dia yang dalam hatinya mengerti Lukas yang begitu buru-buru ingin melakukan apa, dia langsung meninggalkan pusat pelatihan. Dia yakin sebelum efek spesifik dari resep obat keluar, Lukas tidak akan terus merepotkan dirinya, untuk pelatihan pasukan khusus yang sudah didiskusikan sebelumnya, setelah efek dari resep obat keluar, Lukas akan mengerti misinya sudah terselesaikan. Efek dari obat herbal tidak hanya mengobati luka internal, beberapa orang yang awalnya bisa mencapai Blade Warrior, prajurit yang karena luka internal di tubuhnya tidak bisa lanjut pelatihan, setelah menggunakan obat herbal, yang dilakukan dengan benar bisa mencapai ketinggian Blade Warrior. Dalam beberapa waktu yang akan datang, pihak militer China akan muncul ribuan Blade Warrior, bertarung individu, China yang menjadi raja di masa depan. Bab 64, Pemikiran Lukas. Cepat sekali sudah selesai. Begitu dia keluar dari kantor Letnan Jenderal Lukas, No Fan Yee langsung bertemu dengan Jimmy yang kelelahan. Awalnya masih ingin terus berlatih di bawah pengajaranmu untuk sementara waktu, meningkatkan kemampuanku, tidak disangka tiba-tiba ada misi. Wajah Jimmy frustasi, ada kekecewaan yang dalam di matanya. Mungkin dia adalah orang di China yang paling tahu keterampilan No Fan Yee, bermimpi pun ingin menyuruh No Fan Yee terus mengajarinya beberapa trik, itu adalah sesuatu yang dapat dijadikan warisan keluarga dan terus diwariskan. Tetapi tiba-tiba ada beberapa petunjuk tentang insiden teroris di bandara, prajurit dengan pengalaman tempur paling istimewa di Kyoto seperti dia tentu saja tidak boleh tidak dilibatkan. Kedepannya akan ada kesempatan. No Fan Yee tersenyum dan menepuk bahu Jimmy, lalu pergi. Melihat punggung No Fan Yee yang pergi, Jimmy hanya bisa menghela nafas, lalu menyesuaikan suasana hatinya, dan mengetuk pintu kantor Letnan Jenderal Lukas. Pemimpin, ini adalah informasi yang baru kami terima, penghubung Organisasi Serigala Putih di Markas Besar Amerika secara pribadi membocorkannya, Organisasi Serigala Putih yang dulu sudah dibagi menjadi tiga bagian, salah satu dari bagian itulah yang membuat insiden teroris di bandara. Jimmy sambil berkata, sambil menyerahkan dokumen di tangannya kepada Lukas yang wajahnya sangat serius. Bagaimana kredibilitasnya? Lukas mengambil dokumennya dan melirik sekilas dan langsung dikesampingkannya. Sementara masih belum jelas, tetapi menurut informasi yang pernah No Fan Yee katakan padaku, kredibilitasnya sangat tinggi, Organisasi Serigala Putih pernah mengundang No Fan Yee. Jimmy mempertimbangkan dan berkata, Lukas menganggu, matanya berputar kebingungan, dan berkata setelah merenung beberapa saat, menurut kamu apa yang menyebabkan disintegrasi Organisasi Serigala Putih? Apa alasan mereka membuat insiden teroris? Jimmy kebingungan dalam sekejap. Tolong, jika dia tahu informasi-informasi itu, dia sudah menangkap para teroris itu dengan lancar dari awal, mana mungkin masih seperti lalat tanpa kepala yang terbang sembarangan sampai sekarang. Pertahanan terbaik adalah ofensif, tetapi sekarang dia sama sekali tidak menemukan target serangan, hanya bisa bertahan sekeras yang dia bisa, di bawah tekanan yang sangat besar, dia sudah beberapa hari tidur tidak lebih dari satu jam. Jika terjadi insiden serangan teroris yang serupa sekali lagi, jantung dia akan meledak. Sudahlah, aku tahu kamu tidak tahu apa-apa. Lieutenant General Lucas berkata dengan datar. Jimmy hampir muntah darah, sebenarnya pandangan meremehkan Anda maksudnya apa. Ini sementara dikesampingkan dulu, resep obat ini diberikan oleh Novan Ye, dia menjanjikan itu dapat mengobati luka internal yang disebabkan pelatihan yang berlebihan, kamu cobalah. 2. Lieutenant General Lucas begitu mengatakan, Jimmy langsung bereaksi berlebihan, wajahnya terlihat sangat terkejut, pandangannya penuh dengan ketidakpercayaan. Untuk apa reaksimu sebesar ini? Lieutenant General Lucas langsung marah, dia sangat tidak puas dan berkata, lihatlah dirimu, lihatlah dirimu, sudah sebesar itu, kenapa begitu norak? Apakah ke depannya aku masih berani menyerahkan misi yang lebih besar kepadamu? Kemana sikapmu yang tenang itu? Serangkaian pertanyaan muncul, Lucas benar-benar melupakan kejelekan dirinya beberapa menit lalu, itu dinamakan selalu merasa benar. Anda biarkan aku melihatnya, biarkan aku melihatnya. Menghadapi pertanyaan Lucas, Jimmy benar-benar tidak memedulikannya, dan matanya tertuju pada resep obat di tangan Lucas, ingin langsung direbut saja, itu adalah resep obat pengobatan luka internal. Tanpa disadari, mata Jimmy memerah. Dia sudah tidak ingat berapa banyak kawannya yang karena pelatihan berlebihan mengalami luka kumulatif dan akhirnya jatuh, tetapi dia sama sekali tidak bisa melupakan jeritan sengasara dan pandangan yang tidak rela itu. Di matanya, itu bukan hanya resep obat yang sederhana, tetapi semua nyawa, kertas yang mungkin akan membawa kebahagiaan. Ambillah-ambillah. Lucas melempar resep obat itu ke Jimmy dengan jengkel, Jimmy langsung menerima resep obat itu di tangannya, senyumnya yang sangat lebar, sudah seperti mendapatkan harta yang tak tertandingi. Kamu lebih berhati-hati, resep obat ini tidak boleh bocor, dan masalah verifikasi resep obat ini aku serahkan padamu. Lucas berkata dengan serius. Jimmy juga mengangguk dengan serius, dia mengerti seberapa penting resep obat yang ada di tangannya. Kalau begitu pergilah. Lucas menggoyangkan tangannya, ada sedikit ketidaksabaran di matanya. Dijamin misinya terselesaikan. Jimmy berdiri tegak dan berteriak, sebelum Lucas marah, dia melarikan diri dari kantor. Bocah sialan. Lucas tersenyum dan mengomel, lalu mengerutkan dahinya, dan bergumam, benar-benar tidak memberikan sedikitpun kesempatan. No Fan Yeh berjanji melatih pasukan khusus, ditambah obat yang dia berikan untuk mengobati bekas luka, sudah menjalin ikatan dengan pihak militer dari awal. Awalnya dia berencana mengandalkan insiden perusahaan Surya Prasma untuk memperdalam hubungannya dengan No Fan Yeh, kedepannya bukan tidak mungkin untuk menggunakan No Fan Yeh untuk dirinya sendiri. Tetapi tidak disangka No Fan Yeh ternyata begitu pintar, dia langsung memberinya resep obat herbal kepadanya sebagai kompensasi, membuat dia sama sekali tidak bisa berkata banyak, menerima resep obat, berarti No Fan Yeh sama sekali tidak berhutang padanya dan tim militer. Sulit dilaksanakan. Tersenyum pahit, Lukas dengan cepat memusatkan perhatiannya pada hal lain, setelah memiliki obat herbal, banyak rencana yang harus diubah lagi, 300 orang mana cukup, harus diketahui pasukan elit tempur di tim militer China sangat banyak, dan harus melindungi martabat kekuatan besar China, seribu orang tidak banyak, 10 ribu orang juga pas-pasan. Pada saat yang sama, No Fan Yeh yang baru mengemudi mobil dan pergi dari kam militer, mengerutkan dahi dan menutup komunikasi. Kyoto, Filet Cafe. Suara piano yang seperti suara jernih air mengalir bergema di sekitar, bahkan orang yang sedang gelisah juga akan langsung menjadi tenang, dekorasi yang elegan, senyuman tulus di wajah pelayan, ini layak untuk harga yang mahal. Tetapi suasana hati No Fan Yeh tidak begitu bagus, terutama orang-orang yang duduk berhadapan adalah Sandi Yeh dan Adela. Surat pernyataan domisili tempat tinggal Mary Yeh sangat penting baginya, tetapi bagaimanapun dia tidak menyangka dua orang ini mengambil sebuah surat pernyataan langsung berani meminta seluruh sahamnya di Surya Prasma. Apakah sudah gila? Atau tidak ada kesadaran sama sekali di dalam hatinya? Ini adalah kesempatan terakhir untukmu. Adela mengambil cangkir kopi dengan anggun, orang yang tidak tahu akan mengira dia sedang membicarakan hal yang mulia. No Fan Yeh tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang tidak tahu malu sampai seperti itu. Kamu sedang bermimpi. No Fan Yeh membalasnya dengan dingin, lelucon apa ini? Selama dia membuka suara, Lukas pasti secara pribadi membuat file baru untuk Mary Yeh, mengancamnya dengan surat domisili, benar-benar mengira jika mereka mau maka matahari akan terbit dari barat. Wajah Adela menegang, melemparkan cangkir kopi ke atas meja, berkata dengan dingin, jangan pikir sekarang kami tidak bisa mengapakanmu, kalau kamu mau berkerja sama, semuanya akan baik-baik saja, tidak kerja sama, kami memiliki cara untuk melawanmu. Kalau begitu kamu coba saja. No Fan Yeh sama sekali tidak menutupi sindirannya, sama seperti saat membuangku ke kampelatihan Siberia. Oh iya, kalau kamu tidak bilang aku tidak ingat, sudah delapan tahun berlalu, aku sudah harus meminta pertanggung jawaban keluarga Chang kalian. Setelah Adela mendengarnya tubuhnya kaku, kilasan ketakutan melintas di matanya, kemudian tersadar, dan ada kemarahan yang kuat di hatinya. Aku seharusnya langsung membunuhmu saat itu. Bab 65 kebetulan. Wajah Adela penuh dengan kebencian, kebenciannya yang kuat sudah hampir mengalir keluar, jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan menyerang No Fan Yeh tanpa ragu-ragu. Cukup. Sandi Yeh tiba-tiba bergumam, tubuh Adela bergetar dan menatap No Fan Yeh dengan tak percaya, lalu dia menundukkan kepalanya saat ditatap oleh Sandi Yeh dengan tatapan tajam. Mata No Fan Yeh menyipit, seingat dia, Sandi Yeh tidak pernah sekuat itu, jika mengatainya adalah anjingnya Adela itu berarti menghina anjing, mengapa dia bisa tiba-tiba bangkit. No Fan Yeh, aku tahu permintaan kami terlalu berlebihan, tetapi jika kamu menyetujuinya, aku bisa memberitahumu satu berita. Setelah mencaci Maki Adela, mata Sandi Yeh yang tanpa rasa tertuju kepada No Fan Yeh. Tahun itu, yang mengirimmu ke kamp pelatihan Siberia, bukan aku, dan juga bukan ide dari keluarga Chang. Eh, No Fan Yeh mengangkat alisnya yang tajam dan menonjol. Aku menjamin bahwa apa yang aku katakan itu benar. Sebenarnya, dengan kemampuanmu saat ini, diselidiki sebentar saja sudah akan tahu, pada saat itu kami hanya ingin kamu tidak ada di depan pandangan kami, dan tidak sampai ingin kamu mati. Sandi Yeh berkata dengan santai. Kebenaran. No Fan Yeh langsung memastikan. Perasaan mungkin bisa membohongi orang, tetapi intuisi tidak pernah melakukannya. Jika dulu yang mengirimnya ke kamp pelatihan Siberia bukan mereka, jadi siapa yang ingin dirinya mati? Atau, terpikirkan dengan jurus tanpa nama, No Fan Yeh memiliki dugaan yang kuat, tetapi tidak memiliki bukti apa-apa. Aku bersumpah bahwa berita ini benar, Erbin tidak tahu bahwa aku menguping teleponnya. Sandi Yeh menambahkan sesuatu yang berharga pada keseimbangan. No Fan Yeh mengerutkan kening. Sandi Yeh menatap No Fan Yeh dengan tenang, dia tahu bahwa No Fan Yeh sudah mulai tergoyah hatinya, sekarang tinggal menunggu hasil. Tapi suasana hati Sandi Yeh yang baik tidak berlangsung lama. No Fan Yeh sudah menggelengkan kepalanya perlahan. Tetapi ini berhubungan dengan pengalamanmu. Sandi Yeh mulai cemas. No Fan Yeh tersenyum, aku akan mencari tahu sendiri info yang kuinginkan, sudah merepotkanmu. Jika tidak ada urusan yang lain, aku akan pergi dulu. Dari pembicaraan, kedua orang ini masing-masing ingin mengambil keuntungan tersendiri. Benar, dia memang tidak menginginkan saham perusahaan Surya Prasma, tetapi juga tidak bisa melakukan hal yang merugikan perusahaan Surya Prasma. Mereka sudah mencari orang yang salah. No Fan Yeh. Sandi Yeh tiba-tiba berkata dengan suara tingginya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kamu dalam bahaya sekarang. No Fan Yeh sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku sangat berterima kasih kepadamu. Selesai berbicara, No Fan Yeh berbalik dan pergi, tinggalkan Sandi Yeh dengan wajahnya yang sangat tidak enak dipandang. Ayo pergi, sudah waktunya untuk bertemu keluargamu, pemuda itu sudah menjadi orang yang semakin hebat, bukan kita berdua yang bisa melawannya. Sandi Yeh melihat No Fan Yeh yang pergi dan menghela nafas dengan wajah yang tidak enak dipandang. Adela yang awalnya angkuh mengiakan dan mengangguk. Jika No Fan Yeh melihat ini, dia akan mengerti, kondisi keluarga Yeh, tidak sesederhana seperti apa yang dia lihat. Di luar kafe, No Fan Yeh yang sudah naik mobil mengerutkan kening. Ketika pertama kali memasuki ke kamp pelatihan Siberia, setiap hari dia berkeliaran di ambang kematian, dia sedikitpun tidak punya pikiran untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Kemudian, berhubungan baik dengan instruktur, setelah mendengar ada orang yang mengirimnya ke kamp pelatihan untuk membunuhnya, secara tidak sadar berpikir itu adalah perbuatan yang dilakukan keluarga Chang. Sekarang kalau dipikir-pikir, masalah ini tidak sesederhana itu. Tetapi bukan keluarga Chang, lalu siapa yang melakukannya, dan memiliki kekuatan yang besar. Berpikir berulang kali, No Fan Yeh tetap tidak menemukan jawabannya. Delapan tahun yang lalu, dia adalah seorang anak orang kaya dari kota Sinabor, semua orang selalu memperhatikannya. Dengan keraguan dalam hati, No Fan Yeh menyalakan mobil, dan menuju ke pabrik penjualan Real Estate Longcheng. Komplek perumahan Guangming memang bagus, tetapi banyak hal yang tidak dapat dilakukan di sana. Dia perlu menyiapkan rumah yang aman untuk dirinya sendiri. Sepuluh menit kemudian, No Fan Yeh tiba di tujuannya. Nona pelayan kantor sangat ramah, dia baru saja turun dari mobil semua suara sudah mengelilinginya pilih salah satu dari mereka. Setelah menjelaskan keinginannya, melihat rumah, membayarnya langsung kelar dan pergi. Selamat datang lain kali. Nona pelayan kantor tertawa ria. Sebuah bangunan rangkap seluas hampir 300 meter persegi dijual seharga lebih dari 30 M, hanya satu penajualan saja dia sudah mendapat komisi hampir 200 juta, sebanding dengan gajinya setengah tahun. Untuk menawarkan catatan yang lain, dia tidak berani. Tentu saja, jika No Fan Yeh mengajukan beberapa persyaratan yang berlebihan, dia juga akan menyetujuinya, tetapi berhubung No Fan Yeh tidak mengatakan itu, dia juga tidak berani bersikap lancang. Sudah mengalami berbagai kesulitan yang lama dalam masyarakat, dia sangat tahu diri, mungkin sebagian orang mendambakan kecantikannya, tetapi orang kaya yang sebenarnya sama sekali tidak tertarik padanya. No Fan Yeh jelas salah satu orang kaya sebenarnya. Mengantar No Fan Yeh ke mobil, Nona pelayan kantor itu berbalik untuk kembali ke aula penjualan, pada saat berbalik, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh kepanikan. Bang! Suara kecelakaan besar bergema di udara. Di dalam mobil Ferrari, No Fan Yeh mengontrol setirnya dengan sekuat tenaga, tidak berapa lama metabrak kaca. Apakah kamu gila? Begitu keluar dari mobil, No Fan Yeh langsung memarahinya, dia sama sekali belum pernah ketemu orang yang tidak punya mata seperti ini. Jalanan begitu luas, lawanan mati-matian lurus ke arahnya. Mobil Ferrari yang baru dibeli bagian depannya menjadi hancur lebur, melalui jendela mobil, dapat melihat ekspresi panik pengemudi mobil yang di depan. Turun. No Fan Yeh mengetuk pintu mobil dengan wajah dingin, suara ketukan yang berat menandakan bahwa mobil itu dibuat sesuai pesanan, dia melihat-lihat kondisi tragis Ferrari-nya, kemudian melihat mobil lawannya hanya bemper yang terjatuh, wajah No Fan Yeh menjadi hitam. Siapa yang begitu ceroboh, sehingga ia membiarkan seorang wanita mengendarai mobil anti peluru menganggap nyawamu itu nyawa, dan nyawa orang lain bukan nyawa. Lorenz Zhang yang di dalam mobil secara perlahan tersadar dari kepanikannya dan menepuk-nepuk dirinya sendiri. Lorenz Zhang menghela nafas lega. Bang. Tiba-tiba membuka pintu, Lorenz Zhang berteriak ke No Fan Yeh, berteriak apa, akan ku kembalikan mobilmu, tinggalkan nomor teleponmu, dan segera pergi dari sini. Cuih. Wajah No Fan Yeh benar-benar menggelap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menarik Lorenz Zhang keluar dari mobil. Sakit. Sakit. Lorenz Zhang tidak kepikiran No Fan Yeh bisa langsung main tangan, seperti anak ayam yang ditarik turun dari mobil oleh serigala besar No Fan Yeh, kesakitan hingga mengeluarkan air mata. Hentikan. Lepaskan. Nona besar. Pada saat ini, tiba-tiba dua-dua suara berteriak, kemudian No Fan Yeh melihat di jarak tidak jauh ada dua orang berbaju hitam berlari mendekat. Kalian cepat singkirkan orang mesum ini, kau mesum, lepaskan aku. Ketika Lorenz Zhang melihat orang berpakaian hitam, sesaat dia bangkit kembali, dia sambil berteriak, sambil memukul dan menendang No Fan Yeh dengan tak berhenti. Cukup. No Fan Yeh mengerutkan kening, melepaskan Lorenz Zhang, minta maaf. Minta maaf kepalamu. Lorenz Zhang berseru dengan marah. Dia mengangkat tangan kirinya dan melihat tempat yang digenggam oleh No Fan Yeh, kulitnya yang putih berubah menjadi memar, air matanya pun keluar. Pada saat ini, dua orang berbaju hitam sudah mendekat, satu orang berdiri di depan Lorenz Zhang, dan orang satunya berdiri dengan waspada di depan Mars Su, dengan suara dingin, Tuan, masalah kecelakaan mobil ini kita bisa berdiskusi untuk menyelesaikannya, butuh berapa banyak uang, kamu bisa membuka harga.